Intro Bikin heboh Begini komentar Iwan Setiawan Usai perselalamongan tahan imbang persebaya satu sama Pelatih perselalamongan Iwan Setiawan mengaku tidak nyaman apabila ada keputusan geliru dari wasit yang berpihak kepada timnya Hal tersebut diungkapkan Iwan Setiawan dalam sesi jumpa perselusai laga Liga 1 melawan persebaya Surabaya Di Stadion Maguarsho, Sleman, Yogyakarta, Gamis 21 Oktober 2021 Pada pertandingan persebaya Surabaya versus perselalamongan di pekan ke-8 Liga 1 Pengadilan lapangan membuat keputusan yang terbilang kontroversial Pertama, momen saat eksekusi tenangan bebas Josh Wilson di menit ke-33 Sempat gagal diantisipasi penjaga gawang persebaya lamongan Dwi Guswanto Bola terlepas dari tangkapan keeper dan melewati jaris gawang Namun wasit tidak menyatakan gol Kemudian Ivan Carlos dianggap sudah berada dalam posisi offset sebelum pada akhirnya membobol gawang persebaya Surabaya Kalau saya ya misalnya tim menang karena kebijakan wasit yang katakanlah berpihak kepada kami Saya jujur saja tidak nyaman Kalau bisa apapun hasilnya lebih baik kami menang atau kalah Tetapi dipimpin dengan kebijakan dan keputusan terbaik sepanjang pertandingan Saya berharap ke depannya bisa lebih baik lagi Kinerja dari wasit Sambung mantan pelatih perseja Jakarta itu Mengenai hasil ibang satu sama melawan persebaya Surabaya Iwan Setiawan tetap bersyukur Meski begitu masih ada pekerjaan rumah yang harus diperbaiki amat Bustomi dan kawan-kawan Dalam menatap pertandingan ke depan Hasil ibang ini adalah hasil yang maksimal Kata pelatih perusahaan 63 tahun itu Tetapi selalu ada evaluasi tersendiri Kami masih memiliki permasalahan yang sama Kami punya masalah di penyelesaian akhir Jadi mudah-mudahan ini menjadi perhatian kami sebagai tim pelatih untuk diperbaiki di pertandingan berikutnya Sambung Ivan Setiawan mengakhiri Terima kasih telah menonton!